Mahasiswa asal Bengkulu, M.A.T., 20 tahun, dan teman perempuannya, N., diamankan polisi terkait kasus tabrak lari di Tepiring Road Utara, Melati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, D.I.E. M.A.T. yang tengah berkendara bersama N. menggunakan mobil Mitsubishi Expander, menabrak Santoso, 45 tahun, Kamis, 14 November 2024, dini hari. Bahkan, keduanya diketahui kabur dan membiarkan korban hingga tewas. Jasad korban kemudian ditemukan warga pada Kamis, 14 November 2024, di siang hari. Kapolresta Sleman, Kombuspol Yuswanto Ardi, menuturkan penyebab tabrak lari karena terganggunya konsentrasi M.A.T. akibat berbuat mesum di jalan. Dia menjelaskan, M.A.T. dan N. melakukan perbuatan mesum sepanjang jalan kawasan Jombor hingga sebelum simpang 4 UPN veteran Yogyakarta. Namun, dari pengakuan M.A.T. dan N keduanya hanya sebatas teman. Kini, M.A.T. telah ditetapkan polisi sebagai tersangka karena statusnya sebagai pengemudi, sedangkan N berstatus saksi. Akibat perbuatannya, M.A.T. dijerat pasal berlapis, yakni pasal 310 dan pasal 312. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!